Empat Cara Mengolah Buah Mangga Untuk Asam Urat Tinggi Siapa yang tidak mengenal buah tropis yang satu ini? Mangga namanya, buah yang memiliki daging berwarna oransi dan kuning. Memiliki cita rasa yang asam manis membuat buah ini banyak penggemarnya. Salah satu manfaat yang terkandung dalam vitamin C yaitu dapat mencegah rasa sakit akibat radang, sendi dan menurunkan kadar asam urat yang tinggi. Selain buah mangga dijadikan sebagai minuman sehat, alangkah baiknya juga Anda mencoba penanganan asam urat secara tradisional dan tetap memeriksakan kondisi Anda secara medis atau dengan cara pemeriksaan asam urat, sehingga dapat terkontrol kadar asam urat dalam darah Anda. Siapa sangka dibalik kelezatan rasanya, ternyata menyimpan banyak khasiat yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh, terutama bagi penderita penyakit asam urat. Indonesia memang negara paling banyak memiliki keaneka ragaman tanaman buahnya. Beruntung kita dapat memperoleh buah dengan mudah serta harga yang terjangkau. Jangan pernah menganggap penyakit asam urat ini adalah penyakit yang ringan. Jika dibiarkan begitu saja tanpa ada tindak lanjut dan pengobatan asam urat yang baik, maka lambat laun penyakit ini akan semakin bertambah parah, bahkan sampai menimbulkan kelumpuhan. Untuk mengetahui olahan apa saja dari buah mangga, yang dapat dijadikan pengobatan secara alami penyakit ini, berikut manfaat buah mangga untuk asam urat. 1. Buah mangga diolah sebagai minuman jus buah Selain enak dimakan secara langsung isi buahnya, olahan jus untuk penderita asam urat juga dapat Anda konsumsi sebagai menu utama sehari-hari. Untuk menjaga ketahanan tubuh dari radikal bebas dan juga menjaga kadar asam urat menjadi rendah. Jadikan minuman ini sebagai kebutuhan penting Anda. Cara membuatnya sangatlah mudah. Ambil buah mangga yang sudah matang. Kupas dan bersihkan kulitnya. Setelah bersih ambil isi buah mangga, segera masukkan ke dalam blender haluskan sampai dirasa cukup. Sajikan jus buah mangga dalam menu harian Anda. Rajin konsumsi buah ini sehari dua kali saja. Sebagai penghilang rasa sakit dan bisa juga untuk mengurangi gejala asam urat dari kolesterol. Tinggi. 2. Buah mangga diolah sebagai manisan. Selain enak dijadikan sebagai minuman jus, ternyata buah mangga ini dapat juga Anda konsumsi dengan cara dibuat manisan buah. Caranya tentu sangatlah mudah. Vitamin C yang tinggi membuat buah ini menjadi primadona dalam penyajian makanan buah sehari. Hari. Berikut cara mengolah mangga sebagai manisan. Ambil buah mangga sesuai kebutuhan. Di sini yang dipakai adalah buah mangga yang setengah matang. Boleh jenis apa saja. Kupas dan bersihkan kulitnya, lalu iris tipis buah mangga. Rendam beberapa saat dengan air garam atau air kapur sirih. Setelah itu bersihkan dengan dicuci menggunakan air bersih. Siapkan olahan bahan pelengkap seperti cabai merah, gula pasir, dan jeruk nipis. Pilihan. Titik. Setelah bahan siap, campurkan buah mangga ke dalam ramuan manisan. Diamkan dan letakkan di dalam lemari es, sampai kondisinya dingin. Manisan buah mangga siap disantap dalam kondisi dingin, lebih segar dan nikmat. Tiga. Buah mangga diolah sebagai puding buah. Menu yang satu ini juga bisa Anda jadikan sebagai cemilan yang lezat dan sehat. Bagi Anda penikmat puding buah tentulah sudah tidak asing dengan olahan ini. Cukup mudah untuk membuatnya. Siapkan beberapa bahan sebagai berikut. Satu secet bubuk puding atau agar. Agar tanpa warna. Buah mangga yang sudah diambil isi buahnya dan dihaluskan. Gula pasir atau madu. Vanili jika suka. Masak air secukupnya. Lalu masukkan satu secet bubuk puding atau bubuk agar. Aduk sampai mendidih. Setelah itu campur buah mangga yang sudah halus. Setelah dirasa cukup campurkan gula atau madu dan vanili. Jika puding atau agar telah mendidih dan matang, dinginkan lalu simpan dalam lemari es. Sajikan dalam keadaan dingin. 4. Buah mangga diolah sebagai jus dengan campuran buah lain. Masih dalam olahan jus buah. Hanya saja buah mangga dicampur dengan beberapa buah lainnya seperti lemon, jeruk nipis, semangka, anggur, tomat, pir dan lain sebagainya. Ada pun cara pembuatannya sangat mudah. Cukup siapkan beberapa langkah sebagai berikut. Isi buah mangga matang secukupnya. Buah semangka, anggur, pir, tomat sesuai kebutuhan. Air jeruk nipis atau air lemon secukupnya. Madu atau gula rendah kalori secukupnya. Campur semua bahan setelah bersih dan dibuang bijinya. Blender sampai halus. Lalu sajikan langsung sebagai minuman segar dan sehat. Jika Anda ingin mencampurkan es batu sebagai tambahan dalam penyajiannya. Akan semakin segar dan menggiurkan. Cukup konsumsi dua kali dalam sehari atau disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Selain badan lebih sehat dengan minuman buah ini. Tentu dapat mengurangi efek samping obat asam urat yang berbahaya. Jika kondisi Anda tidak semakin membaik. Lakukan tindakan medis melalui klinik dan rumah sakit terdekat. Jangan sampai menunggu kondisi Anda semakin parah. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Inilah 4 cara mengolah buah mangga untuk asam urat tinggi. Subscribe di Berita Kesehatan Tubuh.